Oke halo semua selamat datang lagi di channel gue di video ini gue akan bikin tutorial bagaimana sih cara main game don't starve together karena game ini hype banget dan banyak banget dimainin sama orang-orang termasuk orang Indonesia guys karena menurut gue ini game asik banget apalagi kalau kalian tuh bermain bersama teman kalian tapi saat kalian pertama kali main game ini pasti kalian bingung deh ini tuh kita harus ngapain karena tuh tutorial di game ini tuh gak ada guys gitu jadi kita bingung harus ngapain nah jadi saat kalian tuh buka game ya nanti kan tampilannya kayak gini nih nih Nah kalau kalian itu pengen gabung ke game orang kalian tinggal klik brush game aja tapi kalau kalian tuh pengen bikin server sendiri agar temen-temen kalian itu bisa masuk ke server kalian bisa main bareng sama kalian kalian tinggal klik yang host game aja guys nah disini gua akan bikin host game aja ya nah tadi sini ada empat pilihan nih ada sosial cooperative kompetitif sama Madness apa ini jadi ini tuh kayak tingkat kesulitan gitu kayak misalnya easy medium hard gitu terus disini tuh kayak juga ekstrim misalnya tingkat kesulitannya nah disini untuk awal-awal kalau gua sama temen gue tuh lebih suka yang kompetitif guys gitu tapi karena ini gue mau bikin video tutorial mungkin gue bikinnya kooperatif aja ya Nah saat kalian Kili kooperatif nanti tuh disini ada nama-namanya itu kayak nama server kalian temunya apa gitu mungkin disini gue bikin namanya tutorial bermain misalnya deskripsinya terserah kalian mau bikin kayak gimana server playstyle yang mau gimana ini yang server yang tadi yang bilang tidak kesulitannya disini yang bisa join tuh siapa nih yang disini publika temen kalian doang kalau kalah atau steam group kalau menama teman gue bisa friend only doang gitu nanti tinggal di invite ke aja ntar kalau kalian mau ngajak temen kalian kalian tinggal invite lewat steam aja gitu yang kalian tinggal pencet shift sama tab bareng ternyata temen kalian nih bagaimana kalian tinggal klik kanan abis ini ntar tinggal invite to game aja gitu disini ntar ada gitu nah terus game modenya survival terus yang untuk yang ini terserah mau kalian off in apa on in gitu maksimal playernya seterah mau kalian ngatur berapa tapi kalau kalian friend only kan bisa join temen kalian doang disini membuat 6 nggak papa pasport terserah kalian mau isi atau enggak tapi kan yang bisa join temen kalian doang jadi dikosongin aja nggak papa nah untuk yang forest untuk ini kalian nanti aja ngaturnya karena ini tuh untuk apa ya kalau kalian udah mulai paham cara mainnya kalian boleh nih atur gini ini tuh kayak misalnya tingkat respawn monster itu berapa lama gitu terus monster itu mau banyak banget atau enggak gitu ntar kalian bisa atur semua disini gitu kalau yang kev ini kayak ntar pas kalian masuk gua itu monsternya mau dibikin banyak banget atau enggak gitu nah kalau yang mod-mod itu juga penting nih tapi nanti aja kalian pahalian tentang mod sebenarnya kalau kalian mau pakai mod jauh lebih bagus kenapa Jadi kalau apa kalian pakai mod itu itu bisa ngeliat nih darah monster itu berapa gitu jadi lebih enak mainnya nah tapi disini kita nggak usah pakai mod dulu ya nanti kalau kalian udah mulai paham cara mainnya baru kalian boleh pakai mod gitu Oke disini kita langsung klik yang generate world aja ya Nah disini kita klik dulu kita tunggu Oke disini nanti kalian akan milih karakter kalian nah setiap karakter itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing temen-temen temen-temen Nah di sini gua akan kasih list kira-kira karakter apa sih yang bagus gitu terutama untuk kalian yang baru main disini tingkatannya itu udah estir atir betir cetir betir etir dan estir teman-teman jadi semakin tinggi tingkatan semakin enak buat dimainin gitu terutama buat dipakai untuk grup gitu Nah kalau gue pribadi untuk yang baru main gue tuh lebih suka pakai wolfgang temen-temen gitu misalnya nih Maksudnya tuh tingkat kesulitan tuh kayak gini temen-temen jadi kan setiap karakter kan punya perbedaan masing-masing tuh misalnya kalau kalian tuh pakai with grit karakter ini cuma bisa makan daging doang temen-temen dia tuh nggak mau makan tumbuh-tumbuhan jadi kan susah banget kalian untuk bertahan hidup tapi karakter ini kalau berantem tuh jago banget temen-temen gitu tapi kalau karakter wolfgang emang sih kalau untuk berantem tuh dia untuk awal-awal dia tuh nggak terlalu hebat ya temen-temen tapi dia itu bisa makan apapun temen-temen jadi kalian bertahan hidup itu enak banget dan karakter itu enggak terlalu ribet temen-temen dan menurut gue karakter itu enak banget untuk kalian main bersama temen kalian jadi kalau untuk awal-awal gue saranin kalian pakai wolfgang aja karena wolfing juga estir temen-temen Oke disini gue klik aja karakternya di sini nanti ada skin-skin ada temen-temen skin-skin bisa kalian dapetin itu kalau misalnya kalian itu main game-nya nanti itu kadang-kadang bisa ada drop gitu temen-temen bisa ada drop nanti kalian bisa bisa dapet skin-skin bajunya gitu Oke disini langsung gue mulai aja ya Nah saat kalian mulai temen-temen tampilan akan kayak gini Nah kalian bingung kan disini harus ngapain nggak ada tutorialnya sama sekali temen-temen nah caranya pertama kalian klik M nah di M ini ini kosong nih cuma ada gini doang nah ini tuh bisa kalian explore semua temen-temen jadi untuk awal itu tuh kalian harus ngebuka map map dulu temen-temen gitu Jadi kalian harus keliling dulu dan ngebuka map gitu kalau nabi disini kan ada word day-nya satu nih ada word di satu Nah jadi yang word di maksudnya semakin lama kalian ada di game ini semakin banyak harinya maka semakin sulit temen-temen gitu Nah untuk awal-awal itu dari hari satu sampai hari kelima tuh masih aman teman-teman untuk kalian itu jalan-jalan gitu karena kalau udah hari ke-6 hari ke-7 tuh agak sulit temen-temen kenapa karena ter monster itu banyak yang keluar temen-temen jadi kayak gitu jadi di awal-awal tuh wakil itu wajib ngebuka map gitu kalian keliling-keliling sama nyari bahan-bahan untuk crafting temen-temen jadi kayak gitu Nah setelah kalian udah tahu nih tentang word deh kalian lihat di sini datang temen nih di pojok kiri itu tuh ada nih temen-temen alat-alat untuk crafting gitu Nah kemisalah nih obor obor itu gunanya untuk menerangi jalan kalian temen-temen salah kalau malam-malam kan gelap gulita tuh Nah kalau 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 malam-malam kalian nggak pakai obor motor maka kalian tuh bisa diserang temen-temen sama monster gitu gue saranin pakai obor terus disini ada campfire campfire gunanya untuk memasak makanan kalian plus menerangin malam kalian gitu jadi kalau gelap kalian bisa pakai campfire gitu itu lebih enak juga terus kayak kapak-kapak gunanya itu untuk motong pohon dan pixax gunanya itu untuk motong batu gitu temen-temen jadi kayak gitu untuknya ini ini apa nih ini tuh bikin itu kayak gini temen-temen ini tuh kayak bah alat untuk crafting gitu jadi nanti kalian tertinggal bikin ini aja nanti kalian tuh bisa ngecraft banyak hal gitu misalnya mau ngecraft sovel atau apa sih sovel tuh bahasa Indonesia nya yang buat gali-gali tanah gitu atau mau craft tanaman mau craft ancingan semuanya bisa dari sini temen-temen gitu nah disini untuk awal-awal kita tuh ngambil-ngambilin barang dulu ya temen-temen bisa gue tuh ngambil barang disini flowers terserah mau kalian ambil atau enggak disini kita keliling dulu aja ya tengah buka map nih kalian lihat ya nih kalau kita M tuh mapnya kebuka tuh temen-temen kita jalan jangan lupa kalian ambil-ambil ini nih jadi di awal-awal tuh kita ngambilin bahan dulu ini geres itu kayak rumput tuh kalian lihat kan disini satu per dua berarti kita dapetin satu rumput gitu dan syarat bikin obor tuh harus dua rumput gitu terus terus ini batang nih ranting tumbuhan er ranting pohon kita ambil ranting pohon kita ambil ini grace kita ambil nah karena kita udah punya dua ranting pohon dan dua grace kita bisa bikin obor temen-temen gitu kita ambil aja obornya ya Nah ini obor bisa dipakai langsung jadi obornya otomatis kepakai cara untuk unquicknya adalah ketinggalan klik kanan aja tuh obornya hilang kan abis itu itu jangan lupa ngambil flint flint gunanya itu untuk ngobikin kapak sama ngebikin apa namanya nih fixaxe gitu kita ambil aja ambil jangan lupa nih beri kita ambil juga nih ini buat makanan gitu ini kita ambil juga carrot nah ini kita keliling-keliling dulu ya temen-temen gue sih biasanya di hari pertama tuh gua keliling-keliling gitu gue ambilin dulu sama ngebuka map saran gua temen-temen temen-temen tuh lari ke pojokan gitu temen-temen tuh larinya ke pojokan kenapa agar temen-temen tuh tahu nih perbatasan dari nama laut tuh semana gitu itu penting juga soalnya untuk kamu lawan sini kita mengambilin aja ya kita mengambilin dulu eh sembar kita mengambil gue pengen tau nih tentang ini nih yang gambar lambung lambung itu adalah tingkat kelaparan kita teman-teman jadi kalau misalnya lambung kita itu itu menurun banget misalnya lambung kita itu cuma denik ini kan 162 nih kalau misalnya cuma ada 30 doang tuh bahaya banget temen-temen kenapa bahaya karena nanti itu darah kita berkurang terus temen-temen gitu jadi sebisa mungkin kita harus makan teman-teman jadi kayak gitu makan tuh bisa pakai yang tadi ini yang beri tinggal klik kanan aja tuh menambahkan nih kan 169 kita makan jadi 178 gitu tapi kalau mau lebih cepat lagi bisa kita masak berinya gitu kita melambilin dulu nah sembari kita jalan-jalan ini gua langsung ngebuka map aja ya jadi gua jalan-jalan keliling dulu juga pengen tahu nih kira mapnya itu yang daerah bebatuan yang mana yang daerah rumput yang mana gitu biar gue bisa memutusin kira-kira mau bikin base camp dimana jadi kayak gitu terus yang ini nggak merotak adalah sanity gitu jadi semakin menurun sanity kalian maka kalian tuh akan mulai gila teman-teman jadi kayak gitu nah sebisa mungkin sanity kalian tuh harus kalian naikin nah setiap karakter itu punya cara sendiri untuk menaikin sanity teman-teman jadi kayak gitu contohnya kalau misalnya malam itu kalian harus bikin kasur untuk tidur gunanya untuk naikin sanity kayak gitu winter setiap karakter punya cara sendiri untuk naikin sanity nah darah gimana cara naikin darah saudara kali-kali merata mama monster nih terus darah kalian turun gimana cara naikinnya nah cara naikinnya itu bisa dari kalian tuh masak terus kalian makan bisa juga dari obat-obatan teman-teman jadi kayak gitu untuk obat-obatan biasanya itu dapat dari laba-laba gitu atau kalian lawan monster nanti dia tuh ngedrop bahan teman-teman bahan itu bisa kalian crafting untuk bikin obat itu itu buat naikin darah kalian jadi intinya di game ini tuh kalian tuh bertahan hidupnya kira-kira berapa lama teman-teman jadi kayak gitu nah kalau main sendiri itu untuk awal-awal biasanya sih gua bunga buka matulian kan udah banyak buka nih gua tuh pengen tahu nih daerah bebatuan yang mana biasanya kalau gua mau bikin rumah gue tuh bikin daerah apa gua tuh bikin rumah di deket tempat yang banyak batunya temen-temen gitu dia cuma ada satu batu-satu batu doang nih Oh ya gua bikin kapak dulu aja ya gue bikin kapak nih ambil nilunifinya baru gue bikin fix-axe nah fix-axe gua klik kanan aja ini kalian bisa langsung mukul tapi kalau kalian nggak mau capek mukulnya kalian pencet spasi tekan aja jadi spasi tekan ini udah otomatis mukul teman-teman enak banget gitu dan sama kalau ini spasinya kalian tekan terus ini udah otomatis ngambil temen-temen gitu nah udah kayak gini kita ngambilin-ngambilin bahan dulu sip Nah kita jalan-jalan dulu ya kita ngelola buka map dulu ini terakhir udah mau malam ya kalian lihat ya yang pojok ayang ini nih yang sekarang yang serta one day itu tekan jarumnya kan udah mau ke biru nih kalau biru-biru tuh artinya malam temen-temen gitu entah kalau malam gelap banget harus nyalain obor gitu untuk aman atau kita bisa juga bakar pohon temen-temen nah disini daerah yang banyak batunya temen-temen bisa bikin daerah sih eh dia ada monster disini nih monster hati-hati ya ntar BTW kalau udah hari kedua hari ketiga dia ada telurnya ini disini nih tapi kita colong telurnya nih udah mau malam nah kalau udah gelap gini nyalain obor temen-nyalain obor temen-temen nah kayak gini ternyain obor Kenapa kalau kita ngelain obor kita bisa diserang sama temen sama monster monster gitu jadi sebagusnya kita nyalain obor nah ini kita lihat di araba batuan nih Nah kalau misalnya obor kalian tinggal sedikit nih persenannya ini kan 20% nih tinggal sedikit kalian bisa bakar pohon temen-temen gitu ini tinggal menggang obor tinggal klik kanan doang ke pohon nah kayak gini baru kalian bisa matiin obor kalian nah kayak gitu kalau bisa nyari itu pohon-pohon kalau malam ya tips dari gue tuh nyari lah pohon-pohon yang isinya tuh apa ya kayak hutan gitu yang banyak banget pohon gitu jadi ntar kalau ini kebakar itu nyambung ke sampingnya ya teman-teman gitu enak banget semua soalnya gitu nih kayak bukan yang ini biasanya ada nih pohon-pohon yang banyak nih yang apa namanya yang berbaris lah pohon-pohon yang berbaris gitu itu enak untuk malam nah oke sekarang kalau kalian udah ngerti nih gimana cara bikin apa gimana cara bikin fix-up sekarang kita bikin ini dulu ya teman-teman kita mau bikin alat crafting caranya adalah pertama kan dia butuh gold naga gold naga tuh bisa didapetin dari batu yang tadi gua pukul temen-temen yang ada emas-emasnya nih kayak gini nih nih kita buat dapetin gold naga nih gold naga rock kalian bisa mukul batu ini memang bisa mungkul batu ini terus lock nih lock itu caranya dari pukul pohon temen-temen jadi nanti mana ini alkap aku nih apa kita pukul pohon aja biar gampang banyak pasti tekan aja temen-temen oke kita udah mukul pohon di sini udah bisa bikin crafting ya kita bikin dulu klik kiri aja habis itu kita taruh nih sayon fungsinya dimana nah kalau udah jadi teman-teman kita bisa lihat nih tinggal klik aja klik kiri dari sini kita lihat nih kira-kira apa aja bisa kita crafting gitu temen-temen nah kalau ini yang gambar karakter tuh kira-kira karakter kalian itu ah biar karakter kalian tuh jauh lebih kuat lagi lebih enak lagi kalian bisa crafting at-at disini temen-temen gitu tapi kalau crafting lain tinggal klik yang gambar kotak yang lain aja salah kalian tuh mau bikin ini apa namanya sovel saatnya tuh cuma butuh flint sama butuh ranting pohon aja temen-temen bikin campfire misalnya nih kalian cuma butuh log sama butuh batu aja gitu untuk yang ini yang prototype dan station ini itu mau bikin alat-alat temen-temen contoh misalnya kalian mau bikin alat ini temen-temen nah kalau kalian udah bikin alat ini nanti tuh yang crafting gambar gambar-gambar ini bisa kebuka temen-temen jadi nih misalnya nih ya kalian mau buka kalian tuh mau mau crafting hembet nih hembet kan tapi kan kalian masih gambar ini ya masih gambar kunci nah cara mau ngebukanya tuh kita harus pakai alchemy engine nah cara jadi kita harus crafting di alchemy engine nah kalau mau ngebuka alchemy engine caranya adalah syaratnya kalian harus punya ini board cut stone sama punya electrical temen-temen nah board dari mana cut stone dari mana electrical dari mana jadi kalian tinggal klik yang ini aja nih nah disini kalian bisa kebuka nih untuk bikin board harus butuh empat log berarti kita harus membukulin pohon dapat buat log narkitab kita buat boardnya kaston juga sama tuh mukul batu nanti kita buat kastonnya terus yang tadi yang electrical dari gold nugget yang po yang apa batu warna emas itu sama kita mukulin batu juga kita crafting jadi kayak gitu temen-temen itu untuk ngebikin itu ya itu untuk ngebikin ini nih untuk ngebikin alchemy engine jadi kayak gitu terus yang nggak kalau penting jangan lupa untuk awal tuh kalian tuh bikin temen-temen bikin ini tas gunanya apa bikin inventory udah mau penuh nih jadi ntar kalau gue pakai tas di sini kebuka juga jadi gue punya slot inventory lebih gitu jadi lebih enak untuk farmingnya temen-temen jadi kayak gitu nah selain tas kalau kalian itu mau perang lawan monster jadikan kalau kalian jadi pilihan pilihannya di game ini tuh kalian bisa pakai tas atau bisa pakai armor kalau kalian pakai armor kalian nggak bisa pakai tas tapi kalau kalian pakai tas kalian nggak bisa pakai armor gitu jadi kalau kalian lagi mau farming doang kalian bikin tas terus tasnya kalian pakai kalau kalian itu mau lawan monster kalian bikinlah armor-armor juga gampang kok bikinnya cuma butuh tali sama butuh lock gitu tali dari mana kali itu dari rumput teman-teman rumput yang awal kita ambil nih kita tinggal butuh rumput ini kita tinggal prototype aja gitu terjadi gitu Nah itu kalau gua 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 itu biasa begitu gue sama temen-temen gua jadi kalau gue bikin armor temen-temen gua bikin bikin tas gitu jadi gua lawan monster temen-temen gue itu farming di tempat lain gitu biar progresa cepat untuk awal-awal jadi gitu Oh ya betul kalau kalian bakar pohon itu nanti pohon itu bisa dapat ini ya bisa dapat karkol nih depon yang kita bakar tuh ngeluarin karkol gitu temen-temen nah disini ini kita pukul pohon lagi mana tadi piksaknya nah betul spasitekan aja biar gampang Oke kita pukul lagi pohonnya jadi biasa di awal sih kita bikin campfire dulu ya Nah kalau gini artinya inventor gua kepenuhan nih harus ada yang gua buang ternyata gua makan dulu nih gua makan dulu berinya ngomor tuh gua gua makan dulu dah ini nih ini tuh biji tanaman bisa kita tanam aja klik kanan aja ntar dia tumbuh sendiri kok juga perlu diserangnya tumbuh sendiri gitu jadi biasanya sih orang kalau mukul pohon kan dapat biji tanaman juga tuh nah biji tanaman itu ditanam di dekat rumah temen-temen gitu biar gampang nanti untuk motong pohon ya kita potong dulu pohonnya nih kalau kayak gini ini kapaku udah hancur gitu nih temen-temen caranya gimana cara model lagi kita tinggal bikin lagi gitu nah disini gua butuh ranting pohon satu gitu jadi gua ntar tinggal nyari ranting pohon nih nih gua cari ranting pohon di sini tinggal crafting nah jadi deh kapak lagi gitu nah sini gua bikin campfire gua butuh lock ya jadi mana kapak gitu gua pakai kapak dulu tinggal spasi tekan aja ada kalau kalian tuh di tempat yang banyak enak batunya gitu di sekilin kalian batu kalian pilih spasi tekan tenter di otomatis nyamperin batunya temen-temen kayak gini ini gua spasi tekan doang nih tuh enak kan jadinya kode karakter gue tuh semakin sering dia motong pohon atau motong batu ini ininya naik nih stamina ininya jadi dia semakin kuat ntar untuk mukul pohonnya jadi sepatu punya kelebihan sama kekurangan masing-masing gitu tergantung kalian tuh suka yang kayak gimana bisa gue sama temen gua tuh bagi tugas gitu ada yang fokus untuk berantem ada yang fokus untuk farming ada fokus untuk crafting gitu biar progresnya cepat karena semakin bertambahnya hari semakin sulit untuk bermain game ini temen-temen gitu misalnya nih udah hari ke-10 nanti ada monster yang nyamperin kalian temen-temen jadi kayak gitu jadi dari hari 1 sampai hari hari lima tuh kita masih aman lah gitu nah disini gue bikin campfire ya di sini oke nah disini campfire tuh kalau misal campfire kalian mati kalian tinggal klik log kalian kalian klik di sini yang namanya full klik klik aja nah ayo bete buat kalian yang nanya nih pas kalian main kan kalian nggak ada yang menitan ininya nih empat per empat belas tuh kalian nggak ada terus yang kanan sini kan kalian ada nomor ini biasanya itu gua itu karena kenapa gua ada karena gua pakai mod teman-teman nanti kalian tinggal kliknya motanya ntar ada kok moteng dari steamnya langsung gitu kalian bisa pakai gitu kalau menurut gua pakai moto enak untuk ngebantuin kalian gitu biar lebih gampang mainnya jika gitu tak kalian tinggal klik yang bagian mode aja pas awal-awal miliserver kalian tinggal klik bagian motor kalian kelihatan kelihatan tuh kalian mau pakai motong mana aja gitu nah sini apa namanya bisi tanaman banyak gua tanaman dulu aja ya duh gua tanaman dulu nah gua tanaman gini dulu aja nah jadi temen-temen kalau progres kalian kayak gini gua saranin karena inventory kalian udah mau penuh juga nih inventory kan bikinlah yang namanya bentar gue cari dulu ya gua gua lupa dimana tempatnya nah nih di storage kalian bikin yang namanya ini nih ces gunanya apa gunanya tuh buat naro naro item kalian gitu ini tinggal klik aja nih yang butuh lock doang nih klik aja nih kurang loku kurangnya loku cuma salah satu gua mukul pohon dulu berarti gitu jadi di awal kita begini dulu aja bikin storage Aduh kapak aku hancur lagi ya kita bikin lagi kapaknya Oke kita bikin kapaknya kita pukul lagi pohonnya oke kita udah ada nih kita bikin dulu tadi yang boardnya tapi keyboard nah kita prototype jadi cas ter sampingnya dulu nah sini kita bisa naro naro ini kita nih senara naro item yang nggak kita pakai gitu ya nggak penuh banget gitu nah bisa kalian taro semua nih jadi lebih enak lebih lega gitu lah inventory kalian jadi kayak gitu jadi untuk awal itu aja yang perlu kalian tahu ya gitu jadi untuk awal bertahan hidupnya kalian yang penting kalian udah tahu nih gimana cara bikin ini ini terus kalau bisa temen-temen untuk yang kayak gini nih sheet ini wajib kalian ambil temen-temen gitu kenapa wajib kalian ambil karena sheet ini gunanya itu untuk bikin ini apa namanya tanaman gitu tenter tanaman tuh kalau udah nunggu bisa jadi buah-buahan gitu temen-temen itu lumayan untuk ngebantuin kalian dalam mencari makan gitu nih kuburan kalau ada kuburan saran gua tuh kalian shovel temen-temen kalian harus bikin shovel dulu ntar kalian gali nih kuburannya kalian gali ntar kalian bisa dapat item-item gitu jadi untuk awal tuh gitu doang temen-temen itu untuk itu untuk bertahan hidup di hari pertama sampai hari kelima ya teman-teman kalau bisa ntar kalian bikin 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 ini nih protok yang banyak ya temen-temen nih kalian bikinin semua nih ini kan ini kan material masih gampang nih butuh lock doang abis itu kalian bikin jadi board ini juga butuh kompas doang kompas tuh ntar nih kita lihat kompas ya kompas kompas itu cuma butuh gold naga dari batu emas itu sama butuh flint doang masih gampang kan temen-temen bikinnya ambil ginian juga nih dari rabbit rabbit cara dapetnya gimana btw di sini kita tadi nggak ketemu rabbit ya betul entar kalau kalian dapat mau mau dapetnya rabbit kalian bikin trap temen-temen mana ya small trap nih rap biasa gitu jadi kalian cuma butuh dua ranting pohon sama 6 rumput doang yang kalian bikin ntar kalian bisa taruh di tempat yang banyak lincinya temen-temen nanti ntar pas kelincinya ke situ ke trap kalian ntar kelincinya langsung masuk ke trap kalian gitu enak banget temen-temen Oke makasih banget temen-temen nonton video ini sampai habis nanti gue akan bikin tutorial selanjutnya temen-temen untuk gimana cara bertahan hidup di hari ke-6 sampai hari ke-10 dulu sampai hari seterusnya temen-temen Oke makasih semua